Intro Shalom Bapak Ibu sudah terkasih Puji Tuhan kita berjumpa lagi di konten saya ini Dan kali ini tema yang saya mau bawakan yaitu Iman yang dewasa Iman yang dewasa yang seperti apa? Iman yang dewasa itu yang memandang segala proses yang terjadi dalam hidup kita Baik itu persoalan, masalah maupun pencobaan yang datang Sebagai sebuah proses pemurnian dalam hidup ini Sehingga ketika kita memiliki iman yang dewasa Bapak Ibu Saudara Kita dapat berkata sebagaimana Ayub berkata Sebab ia tahu jalan hidupku Apabila ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas Itu adalah iman yang dewasa Dan sebaliknya yang tidak dewasa ketika ujian itu datang dalam hidup kita Lalu kita berontak, kita marah, kita protes, mengeluh dan sebagainya-sebagainya Nah Tuhan tidak mau yang seperti itu Tapi Tuhan mau kita memiliki iman yang dewasa Iman yang dewasa adalah iman yang tetap memegang teguh kepercayaan kepada Tuhan Sekalipun di saat kita sedang tidak punya satupun alasan Untuk bisa percaya oleh karena apa yang sedang terjadi Oleh karena apa yang sedang kita alami dalam kehidupan ini Nah Bapak Ibu Saudara Itu sebabnya Hidup ini akan menjadi lebih ringan ketika kita menjalannya dengan iman yang dewasa ini Sebab segala sesuatu kita anggap itu semua sebagai sebuah proses pemurnian dalam hidup kita Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak akan membuat menjadi beban dalam hidup ini Nah sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai iman yang dewasa ini Mari kita satukan hati Kita mau berdoa terlebih dahulu Sama-sama kita berdoa Bapak penjunan kami Engkau lah yang senantiasa membentuk hidup kami Engkau mencari kami selagi kami masih terhilang Dan ketika engkau mendapati kami Engkau gendong kami dengan sukacita Dan setelah itu engkau mulai membentuk hidup kami Seturut dengan kendakmu Seperti tanah liat di tangan seorang penjunan Bapak saat ini kami memperlerakan hati kami Ketika tanganmu membentuk hidup kami Ketika tanganmu Tuhan Menjadikan kami Seperti apa yang kau mau Ketika kami dibentuk Tentunya itu sama sekali tidak menyenangkan Karena mungkin pembentukan itu menimbulkan rasa sakit Bagi diri kami Tetapi Tuhan kepercayaan kami kepadamu Membuat kami sanggup untuk bertahan Di tengah-tengah apapun yang sedang kami alami Karena kami percaya Pada akhirnya kami akan timbul seperti emas Itu sebabnya Tuhan Jangan pernah berhenti Berkarya atas hidup kami Buat apa saja yang kau mau buat dengan hidup kami Bapak Kami siap untuk menjalaninya Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berbicara kepada kami saat ini Bapak Biarlah kami boleh menjadi Pribadi yang berkenan kepadamu Semakin hari dan semakin hari Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Sudara Kita buka kejadian 12 Ayat 4 sampai 9 Kejadian 12 Ayat 4 sampai 9 Lalu pergilah Abram Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran Abram membawa Sarai Istrinya dan Lot Anak saudaranya Dan segala harta benda yang didapat mereka Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran Mereka berangkat ke Tanah Kanaan Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu Sampai ke suatu tempat dekat Sikhem Yakni pohon Tarbantin di More Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan Yang telah menampakkan diri kepadanya Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah betel Timur betel Ia memasang kemahnya dengan betel di sebelah barat Dan air di sebelah timur Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan Dan memanggil nama Tuhan Sesudah itu Abram berangkat Dan makin jauh ia berjalan ke Tanah Negev Di ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara Ini yang menarik yang menjadi pokok bahasan kita saat ini Di situ dikatakan begini Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Abram Abram sorry Abram Berumur 75 tahun Ketika ia berangkat dari Haran Lalu itu dia masih Abram Belum Abram Nah Bapak Ibu Saudara Kalau kita berbicara tentang umur Maka seringkali Kita mendengar sebuah pepatah yang begitu populer Yang mengatakan Life begins at 40 Hidup ini sesungguhnya dimulai pada saat usia 40 tahun Salah satu yang menjadi pengertiannya adalah Sebelum berumur 40 tahun Mengapa orang bilang life begins at 40 Sebab sebelum berumur 40 tahun Bapak Ibu Saudara Seseorang masih boleh bereksperimen Mencari-cari dalam hidupnya Jalan ataupun segala sesuatu Entah ya Itu karier atau profesi Atau pekerjaan atau usaha apapun lah Namun setelah seseorang Mencapai umur 40 tahun Maka ia harus sudah mantap di suatu tempat Menekuni karier dan profesinya Sebab Jika di usia itu Ia masih belum mendapatkan tempat yang tetap Masih berpindah-pindah Tempat tinggal Dan bergontak ganti Pekerjaan, profesi Bisnis atau apapun itu Maka Ia cenderung tidak akan meraih Apa-apa dalam hidupnya Ini kita berbicara pada umumnya ya Bapak Ibu Saudara Tentunya tidak selalu seperti itu Ada orang-orang yang Melewati batasan-batasan ini Jadi Nah Jadi yang dimaksudkan Life begins at 40 ini Ini bukan soal orang bilang puber kedua lah Dan sebagainya Bukan Maksud yang disini Yang dimaksudkan disini adalah Bahwa Dia harus sudah mempunyai tempat Atau profesi pekerjaan yang Sudah menjadi ketetapan dalam hidupnya Selama 40 tahun sebelumnya Dia mencari-cari Dan bereksperimen Namun saat ini kita mau belajar Banyak dari seorang Abraham Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara Tidak selalu patokan Life begins at 40 ini Menjadi Dalil Atau Harus seperti itu Tidak Tentunya ada banyak pengecualian Ada banyak hal-hal yang terjadi Dalam diri seseorang yang berbeda Mungkin dia justru Baru Mantap di usia yang Sebelum atau sesudahnya Tentunya banyak juga yang seperti itu Tapi pada umumnya Nah Kita sekarang mau belajar dari Abraham Melihat keberanian Abraham Dalam menjawab panggilan Tuhan Atas hidupnya Yakni ketika Tuhan memintanya Untuk meninggalkan tanah kelahiran Sanak saudaranya Dan kehidupan yang sudah begitu mapan Yang dipunyainya diharan Padahal Saat itu Abraham sudah tidak mudah lagi Bapak Ibu Saudara Bahkan sudah berumur 75 tahun Sudah berusia senja Mungkin kalau kita yang jadi Abraham Kita berkata Tuhan sudah lah Aku sudah nyaman disini Sudah beginilah Aku sudah tidak kuat lagi Dan sebagainya Dan sebagainya Tentunya kita banyak argue sama Tuhan Tetapi inilah respon Abraham Terhadap panggilan Tuhan itu Ini yang menjadikan dia begitu luar biasa Maka pergilah Abraham Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Dia berani untuk keluar dari zona amannya Dia berani meninggalkan kemapanannya Hanya karena Tuhan yang menyuruhnya Padahal Dia belum tahu Negeri mana yang dijanjikan Tuhan kepadanya Kalau kita jadi Abraham Mungkin kita sudah tanya-tanya terus Mau kemana Tuhan Di sana ada apa Dan seterus dan seterusnya Tapi Abraham Sekalipun Dia tidak tahu Kemana Tuhan akan membawanya Dia taat Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara Bagaimana Abraham bisa bersikap demikian Yang pertama Abraham sadar Sadar benar Siapa Tuhan atas hidupnya Dia kenal betul Siapa Tuhan itu Yang kedua Abraham sadar Bahwa hidup yang dihidupinya itu Adalah milik Tuhan Dan ia menghidupi kesadaran ini secara nyata Bukan cuma asal dibicara Bukan cuma asal dibicara Tetapi dia menghidupi kesadaran ini dengan nyata Yang ketiga Kenapa Abraham bisa bersikap demikian Abraham mempunyai keyakinan Bapak Ibu Saudara Bila hidupnya adalah milik Tuhan Maka ia percaya bahwa Bahwa masa depan dan hidup matinya ada di dalam tangan Tuhan Ini adalah bentuk kepercayaan yang sesungguhnya Seseorang kepada Tuhan Bahwa masa depan dan mati hidupnya ada di dalam tangan Tuhan Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara Abraham dibeli gelar Bapak orang beriman Kita bisa membacanya itu di Galatia 3 ayat yang ketujuh Iman bukanlah sekedar sebuah dogma yang indah Dengan dukungan argumen filsafat yang sulit Bapak Ibu Saudara Namun sesungguhnya Iman itu sederhana dan nyata Yaitu Ketaatan Untuk melakukan kehendak Dan panggilan Bapak Tuhan Kita Biarlah sekali lagi ini menjadi perenungan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara Di dalam kehidupan kita masing-masing Pribadi lepas pribadi Sudahkah Tuhan Yesus menjadi Tuhan Atas hidup kita? Adakah kita mentaati dan meyakini Bahwa Dia sanggup untuk menuntun kita Dan memelihara hidup kita? Kalau kita sudah memiliki keyakinan ini Bapak Ibu Saudara Maka biarlah setiap kita memiliki keberanian Untuk melangkah Dan menjawab Panggilan Tuhan atas hidup setiap kita Itu sebabnya ambillah bagian dalam pelayanan Arahkan hidup kita hanya Kepada tanah perjanjian Yang sudah dijanjikannya Bagi kita Di surga Dan jangan melekatkan diri Pada harta duniawi yang sangat fana ini Beriman adalah menanggalkan keyakinan Pada kemampuan kita sendiri Lalu menyandarkannya Kepada Tuhan Yang kasihnya Sudah sangat terbukti Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Dialah ini menjadi pengakuan kita Di hadapan Tuhan saat ini Ku tak membawa Apapun juga Saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali Ke surga Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat Dan setia Padamu Bapak Kemana pun ku bawa Hati yang menyembah Dalam rodaan kebenaran Sampai selamanya Inilah yang ku punya Hati yang menyembah Yang mau taat Yang mau taat Dan setia Setiap kita memiliki hati Seorang hamba Apa artinya Seorang hamba Tidak punya lagi hak Atas hidupnya Dan biarlah itu yang Kita lakukan Kita sikapi Kepada Tuhan Ku tak membawa Ku tak membawa Apapun juga Saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali Kesurga Kesurga Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat Dan setia Padamu Bapak Kemana pun ku bawa Hati yang menyembah Dalam rodaan kebenaran Sampai selamanya Inilah yang ku punya Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat Dan setia Padamu Bapak Kemana pun ku bawa Hati yang menyembah Dalam rodaan kebenaran Sampai selamanya Dalam rodaan kebenaran Sampai selamanya Dalam rodaan kebenaran Sampai selamanya Ini doa kami, kami berserah Jadilah pada kami, hanya seperti yang kau ingini selamanya Selamanya kami berpercaya Ini hati kami Bapak, sepenuh hati kami menghambah kepadamu Buat apa saja yang kau mau buat dengan hidup kami Bapak Kami setuju dengan segala sesuatu yang kau kerjakan atas hidup kami Karena kami tahu, tidak pernah sekalipun kau merancangkan yang jahat atas hidup kami Ambil alih seluruh hidup kami Bapak Ambil alih seluruh kehendak kami Biarlah kami hidup hanya seturut dengan kehendakmu Tuhan Karena kami yakin bahwa hanya kehendakmu yang terbaik bagi setiap kami Haleluya Bapak sumber anugerah Kami menghampirimu saat ini dengan perasaan tidak menentu Dengan segala sesuatu yang kami miliki Tadinya kami berpikir Bahwa segala yang kami miliki itu Kami dapat Karena Usaha Dan kepandaian kami sendiri Sehingga dengan pungahnya Kami Merasa tidak memerlukan engkau dalam hidup ini Karena segala sesuatu dapat kami kerjakan sendiri Padahal sesungguhnya Tuhan Apapun yang ada pada kami Apakah itu kemampuan Apakah itu kepandaian Apakah itu akal Hikmat Apapun itu Semuanya datang daripadamu Dan apapun yang kami punya hari ini Apakah itu kekayaan Apakah itu keluarga Apakah itu pekerjaan Usaha atau apapun itu Semuanya Daripadamu Bapak Itu sebabnya saat ini kami datang di hadapanmu Mengakui Bahwa kami ini adalah hambamu Tuhan Semua Jadi hanya oleh kananmu Itu sebabnya sekali lagi Tuhan Kami tidak mau 50 persen Rencanamu terjadi dalam hidup kami Kami tidak mau 75 Bahkan kami tidak mau 99 persen Tetapi kami mau 100 persen Hanya rencanamu yang terjadi atas hidup kami Sebab kami yakin Apapun yang kau rancangkan atas hidup kami Itu melampaui segala akal pikiran kami Terima kasih Bapak Kami percaya Mari semua kita yang setuju dan percaya sama-sama katakan Amin Terima kasih